Intro Hai semua, nama aku Vira Di video kali ini aku akhirnya bikin lagi video foundation for oily skin Aku udah sempet nanya ke kalian di instagram aku, di instastory Kalian mau aku bikin first impression dari foundation apa yang baru aku beli kemarin Aku baru beli 3, ada Jouer yang high coverage Terus ada Tarte Shape Tab yang baru ini, yang matte foundation Dan ada juga Maybelline Superstay Full Coverage Foundation Kalian banyak banget yang requestnya itu antara Maybelline sama Tarte Jadi kali ini aku bakal bikin yang Maybelline-nya dulu Nanti mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi aku bakal bikin yang Tarte-nya Jadi untuk kalian perasaan, saya tun terus Oke, jadi sekarang aku lagi baca dulu di website-nya Ini tuh nama panjangnya, nama panjang Maybelline Superstay Full Coverage Foundation Dan dia cuma ada 6 shades kayaknya ya Soalnya yang dilatih di website-nya cuma ada 6 shades Experience the super power of makeup This high pigment foundation combats the clock for transforming 24 hour wear Wow! Terus dia kayak mengurangi color pigment Terus provide an ultra transforming Lightweight Full Coverage Glides onto the skin for a flawless makeup finish that lasts all day Oil free Doesn't clock pores Dermatologist test Oke Dan di website-nya juga bilang Kalau foundation ini bagusannya pake jari Ngeblend-nya atau pake sponge Berarti pake brush dia kurang bagus ya Jadi seperti ini packaging-nya tutupnya putih Disininya bening Biasanya tutup yang putih kayak gini bakal cepet kotor Di belakang packaging-nya tulisannya persis banget sama yang di website Full Coverage Up to 24 hour wear Seamless matte finish Breathable and comfortable Fat and transfer resistant Oil free Doesn't clock pores Dermatologist tested Oke Dan ini aku warnanya yang 128 warm nude Kalau ini 128 warm nude-nya mirip sama Maybelline Fit Me Berarti insya Allah bakal pas di mukaku By the way ini aku belinya pre-order di Assassin's Creed Beauty Sekitar Rp270.000 Kalau gak salah kalau dari dolarnya itu sekitar Rp1.000.000 atau Rp12.000.000 Mari kita buka Oke bagus Ada pump-nya Karena Maybelline Fit Me gak ada pump-nya Dan ini ada pump-nya Seperti biasa aku udah pake primernya Benefit Professional yang Matte Rescue Dan nanti aku bakal nge-set pake bedaknya Laura Mercier Translucent Powder Kenapa sih aku pake primer sama bedaknya itu? Kalian banyak yang pada nanyain Biar kalian bisa ngebandingin review-review aku yang foundation for oily skin Foundation A, B, C, E, D, E Karena semuanya sama primer sama bedaknya Jadi keliatan di kamera bedanya dimananya Gini nih Poni-poni nanggung gitu Sebel kans Ya Allah semoga gak selalu warna Aku tuh payah banget dalam memilih warna Foundation Bahkan kalau misalnya belinya langsung pun suka sering salah Dia teksturnya gak terlalu cair Tapi gak terlalu kental juga Jadi in between Super gampang di blend Cuma tadi aku kayak harus ngeluarin beberapa pump Jadi aku bilang nih satu pump aja kurang Oke jadi ini aku udah pake foundationnya satu setengah layer Tadi aku mau duain layernya Cuman udah cukup full coverage banget satu setengah layer Warnanya cocok banget sama warna kulit aku Sedikit agak tua Tapi undertone-nya sama kayak warna kulit aku Jadi aku kayak gak apa-apa yang penting undertone-nya sama Gak kekuningan atau keorenan Atau terlalu pink Super gampang banget di blendnya Parah gak ngerti lagi Aku gak harus susah payah ngeblendnya Langsung rapi Full coverage-nya juga oke banget Cuman emang gak se-full coverage juga Cuman Tapi ini full coverage banget buat drugstore Aku suka banget sama full coverage-nya Parah Gak katan keki sama sekali Gak katan kayak pake foundation banget Terus dia gak bikin tekstur-tekstur di muka aku Tuh jadi ketara banget Aku lagi banyak banget tekstur karena bekas jerawat kan nih Gak memperlihatkan teksturnya banget Jadi katanya kayak flawless finish Sejauh ini aku suka banget guys Sumpah ini super ringan banget kulit Cuman kalo buat range warnanya cuma ada 6 Itu agak nyebelin banget sih Untungnya ini pas sama aku Terus dia hasilnya gak yang kayak lengket gitu Jadi sebenernya ini gak diset pake bedak lagi juga bisa Cuman ya you know me Aku bakal selalu nge-set foundation pake bedak Oke sekian first impression dari aku Sekarang aku menyelesaikan semua makeup aku Dan nanti aku bakal balik lagi Oke jadi aku udah pake makeup semua Aku gak makeup full Karena aku cuma mau jalan-jalan biasa hari ini Dan makeup diatasnya aku aplikasiin gampang banget Aku nge-aplikasiin bedak, blush, bronzer Itu gampang banget Gak ada yang kayak susah di blend atau patchy Sampai sejauh ini aku belum melihat aneh-aneh Belum ada yang nge-creasing juga di muka aku Kayaknya foundation ini adalah foundation yang paling Aku suka first impressionnya Semoga gak mengecewakan karena akhir-akhir ini aku lagi pengen banget Punya foundation holy grail lagi yang baru Jadi aku bakal pergi dan nanti malam aku bakal liatin ke kalian Gimana setelah aku pake berjam-jam See you guys Hai Jadi ini aku udah kayak 10 jam pemakaian foundation ini Foundationnya oily lumayan Di daerah sini Idung, jidat Pipi aku juga tuh Cuman gak yang kayak too much gitu oilinya Foundationnya masih stay in place Walaupun aku tadi sedikit garuk-garuk muka Tapi dia kayak masih stay in place Gak nge-creasing Disini doang nih paling Agak sedikit Dan Di tempat yang aku ada jerawat Dia kayak pecah gitu foundationnya Kayak ngering gitu Tapi overall aku suka banget Sama ketahanan minyaknya Sama hasil pas diaplikasiin di kulitnya Dia memang pas udah dipakaian lama Oxidesnya lumayan agak sedikit jauh dari warna kulit aku Warna warm nude ini Cuman gak yang jauh banget Dan undertone-nya masih sama Jadi aku fine-fine aja Kayaknya ini bakal jadi salah satu foundation holy grail aku lagi Sebenernya kalian suka sama video ini Kalau kalian suka jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke temen-temen kalian Tentang video terbaru aku See you Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya